Selamat malam teman-teman Malam hari ini kita belajar cara menggunakan Kayu sifat Untuk membersihkan dan memperkuat gigi Nah teman-teman Sudah terbukti Banyak hasil yang terdapat Pada batang sifat ini untuk Gigi kita ya Namun Kita disunahkan untuk membersihkan gigi Sebelum sholat Bukan hanya disunahkan Tapi dibalik sunah tersebut Banyak hikmah dan mengandung kesehatan Bagaimana cara menggunakannya Ini siwak yang Belum dipotong ujungnya Kalau yang ini sudah dipotong ujungnya Caranya memotongnya cukup mudah ya teman-teman Tinggal kalian batasi saja Misalkan disini Kemudian kalian cuil saja bagian kulitnya Seperti ini Dicuil Dicuil Kalian batasi saja Jangan sampai dicuil semua Kalau sudah Dikasih air Biar Apa istilahnya ya Biar serabutnya itu bisa membuka ya teman-teman ya Nah dia kan Dari serabut ya Nah ini Kalau langsung digunakan Dia kasar teman-teman ya Maka dia akan dikasih air sedikit Nanti biar bisa Agak lunak seperti ini ya Ini kalau sudah lunak Kayak kuas teman-teman ya Jadi itu bentuknya kayak kuas serabut-serabut gitu Nah cara menggunakannya terkemudah tinggal di Apa Kekosokkan pada gigi Bagian depan saja ya teman-teman ya Karena kalau bagian atasnya agak sulit Jadi Kalau caranya itu dioleskan pada bagian depan Seperti ini Pertama dari kanan dulu ya Seperti ini Ya Sudah Selesai Bagian kiri sekarang Depan kiri Selesai Sekarang Bawah Kanan ya Jadi mudah sih Mungkin bagi Yang belum pernah nyobak Susah ya Ternyata mudah Kemudian Bawah kiri Gini aja Karena Pemakaiannya itu Tidak harus seperti sikat gigi Beda ya Beda banget Ini hanya dioleskan Pada bagian gigi Depannya saja Agar nanti Zed-zednya bisa masuk Memperkuat gigi Oke Oke Teman-teman semuanya Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Semoga Informasi ini bisa bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax